Intro Topeng dan tarian, dua unsur seni yang kemudian menjadi satu, yaitu tari topeng. Dan di Indonesia, tari topeng sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan sekitar tahun 700an masehi. Dan dalam perkembangannya tersebutlah tari topeng malang, reok, cirbon, ireng, bali, dan dayak. Di antara para maestro tari topeng, ada seorang penari topeng yang begitu khas asal Yogyakarta. Ia terkenal dengan topeng duimuka dan cross gender. Sebagai kota seni dan budaya, Yogyakarta memiliki legenda seni tari yang konsisten melestarikan tari tradisi di tengah era modern seperti saat ini. Saya, Inu Sujono, akan mengajak Anda mengenal lebih dekat penari yang identik dengan tarian topengnya, Didi Minitowo. Terima kasih telah menonton! Di kawasan Tegal Rejo, Yogyakarta ini, Didi Minitowo tinggal dan berkreasi. Sejak tahun 1980, ia membuka sanggar tari Natyalaksita. Dan tempat ini pun menjadi pusat dokumentasi perjalanan karir Didi serta penyimpanan segudang koleksi wayang potehi, kostum, dan topeng. Sedara prestasi mengiringi kiprah Didi. Tahun 2005 misalnya, ia meraih Sudarpo Award dari Rotary Foundation Rotary International District 3400. Lalu tahun 2002, ia mendapat anugerah Kala Award dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tahun 1991, Didi memperoleh Cultural Award dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hmm, sosok Didi Minitowo membuat penasaran saja. Wah, aduh, 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 aduh. Saya langsung tahu ini mesti, Mas Didi. Selamat siang, Mas Didi. Selamat siang. Apa kabar? Wah. Ini, Mbak. Topengnya. Unik sekali, Mas. Ini berapa banyak, saya menerima, Pak, ini di sini ada, di sini ada, di sini ada juga. Sebagian ada yang saya pajang, sebagian ada di box-box gitu. Kalau di rata-rata ya 300, lebih ya, 350 ada. Ini tadi kan dicoba tuh kayaknya pas banget ya di muka Mas Didi. Berarti topeng-topeng yang di sini semua khusus dibuat untuk wajah Mas Didi ya? Iya, kebanyakan yang saya order itu sudah ukuran saya. Berarti kalau rata-rata nih topeng dari Jogja sini sama dari daerah mana lagi biasa ini, Mas? Dari Bali ada, dari Jawa Timur ada, dari mana lagi ya, Cirebon ada. Cirebon. Karena saya dulu memang di isi, sekarang isi ya, dulu masih ASI Akademi Seni Tari, saya memang dosen tari topeng. Cirebon, ya, present dari Sunda. Boleh cobain topeng yang lain, Mas? Boleh. Tadi yang cakil ya. Cakil. Ini topeng lucu. Ini idenya dari topeng Boundress Bali. Jadi kalau topeng-topeng karakter lucu itu Bali itu gudangnya. Berarti ini dibuat di Bali dong ya, Mas? Sudah, di sini. Oh, di sini juga. Di sini, ya. Di topeng Spalik itu kan dari Bali, Pak. Iya. Sekarang kan di Jawa sudah mulai. Jadi karakter itu, kalau nari topeng harus ada dialog atau nembang, nyanyi, maka dibuatlah separuh gini. Ah, kan? Ah. Jadi kalau sudah pakai ini ya harus menyesuaikan karakternya. Jadi kan ya gitu lah, kira-kira. Gitu. Ini yang lucu, perempuan. Ini yang lucu, yang perempuan. Nah, kalau yang lainnya, Mas, ini banyak banget loh karakternya. Yang mana lagi nih, Mas? Ini, ini saya dapat dari teman saya orang Jepang. Ini topeng Jepang. Kalau enggak, keliru ini kusina dahime namanya. Itu, seperti karakternya Dewi Sri. Dewi Sri ala Jepang. Ala Jepang, ya. Jadi kalau misalnya Dewi Kesuburan, ya. Kalau kita menari ini harus menyesuaikan. Jadi geraknya menyesuaikan. Kebetulan kan saya sempat belajar tarian Jepang di Hongbuyum. Jadi mengesplasikannya, gimana tangannya harus begini. Ini kan pegang kimono. Jadi kimono kan dicepit di sini. Nah, kalau perempuan Jepang itu kan tangannya enggak boleh kelihatan. Jadi harus pegang itu kelihatan hanya jari-jari. Hanya jarinya saja. Oke. Ini yang Jawa. Ini biasanya bisa di... Nah, itu topeng dari rumah sebenarnya yang pakai tali. Dari sini. Ini yang digigit. Oh, ini tadi juga ini, Mas, ya. Ini kan... Eh, sorry. Ini kan pakai tali juga. Pakai tali juga. Itu digigit. Ini digigit. Ketemu sama maestro penari topeng. Ini luar biasa. Nah, ini yang mau saya tarikan. Oh, langkah ini ya. Saya mau menari pakai ini ya. Yang gambarkan wanita tua ya ini. Keren, 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 keren. Asli keren. Tahun 2000, Didi mendapat beasiswa dari Japan Foundation untuk belajar tarian Nihon Buyo, No Drama, dan Hagoromo selama tiga bulan di Jepang. Setahun kemudian, baru lahirlah salah satu maha karya didi, yaitu tari kreasi bedaya Hagoromo. Tarian itu merupakan perpaduan tari bedaya Jawa dengan lakon Hagoromo dari drama Noh di Jepang. Tahun 2014, Didi mempersembahkan tarian bedaya Hagoromo secara khusus kepada Sultan Hamengkubono X dengan mementaskannya di Bangsal Kepatihan. Dan baginya, itulah salah satu pencapaian yang paling berharga. Didi punya prinsip, seorang penari wajib terlebih dahulu memahami akar tradisi sebelum membuat suatu kreasi. Mas, Didi ini kan sangat identik dengan topeng ya mas ya. Gimana ceritanya, akhirnya tuh mas Didi kok topeng gitu kan. Begitu banyak tarian, begitu banyak macamnya. Tapi, kenapa dari sekian banyak tari-tari ini memilih yang tari topeng gitu mas? Ceritanya sih, sebenarnya itu proses ya. Proses dari saya menekuni tari macam-macam. Kemudian kok, saya kok tertarik topeng. Mendalami topeng itu, seni topeng. Nah, kenapa tuh mas? Kalau ditanya kenapa, nggak tahu ya. Tapi yang jelas, dengan topeng kita bisa mengekspresikan macam-macam. Mas Didi, ini makna dari filosofi topeng-topeng ini apa sih mas? Banyak sekali mbak. Yaitu tadi, setiap karakter topeng itu kan sebenarnya menggambarkan tentang karakter manusia. Betul. Bahwa manusia itu ada yang karakternya serakah. Sehingga topengnya ekspresinya merah atau bagaimana. Ada yang cantik, lembut. Jadi, selain topeng-topeng yang unik, mas Didi kan juga punya baju-baju yang unik yang sering digunakan. Dipakai saat pembentasan tari. Saya boleh lihat juga ya mas ya, koleksi baju-bajunya mas Didi. Boleh ya mas ya? Boleh. Saya order kostum di sana dan dibuat yang paling-paling spesial. Beratnya 15 kilo. Oh, oh.